Kapolsek Tanggeng itu Deden Hermansa S.A.M.H dan anggota melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dalam rangka meningkatkan sinergitas Polri dengan masyarakat pada Jumat 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Itu Deden melakukan program tersebut di Kampung Kebon Jengjen, Desa Bujong Petir, Kecematan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Jumat Curhat tersebut menilai bahwa inovasi ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Giat Jumat Curhat tadi bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mendengar keluhan yang disampaikan mengenai antara lain banyaknya dep kolekter, kelangkaan pupuk, miras narkoba, atau peredaran obat telarang di lingkungan masyarakat. Saya memberikan solusi atas curhatan warga tersebut. Ungkap Kapolsek Tanggeng Untuk lebih jelas berikut disampaikan oleh beliau. Dimat Curhat bersama Kapolsek Tanggeng Dilaksanakan di Kampung Nagrak, Desa Bujong Petir, Kecematan Tanggeng. Audiennya tokoh masyarakat, pemuda di Kampung Nagrak. Yang dibahasnya, keluhan warganya mengenai dep kolektor, kemudian mengenai narkoba, dan masalah pupuk. Jadi intinya Kapolsek memberikan solusi, memberikan gambaran, memberikan penyuluhan kepada warga mengenai hal-hal yang dicurhatkan oleh warga. Nah kemudian kegiatan ini akan berlangsung terus-menerus setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Kaposek keliling ke berbagai tempat Begitu Om Maturnuhun Ya sama-sama Bapak Kaposek Belajar membawa serta pendidikan manusia Kenapa? Serta pendidikan manusia itu nilainya adalah punya hak ekspektorial Jadi bisa melakukan penyitaan laku Kalau ada serta pendidikan manusia Pendidikan manusia itu tidak ada Dan dia mencari-cari puni itu ilegal Bisa dilakukan, maka itu bisa dikenakan Pasar-pempirang pasar Sebenarnya 6.5.5.5.5 Sudah pendidikan Kembali yang berat Untuk melakukan penyitaan Baik dari Bukum Bidana Baik dari Bukum Bidana Baik dari Bukum Bidana Adalah Hakim Kelakirannya Pak Yan Dan kalau misalkan mereka memasakkan Berarti juga lega Jadi kalau dikata apa-apa, silahkan dikoordinasi dengan Maaf Pak, menambah pertanyaan terkait yang sama Supaya ada depontor di tengah jalan, apakah kita berhak menolak atau dikasih Itinya kan gini, sekarang kan hampir semua masyarakat punya kendaraan Tapi enggak haba dengan perjalanan Jadi jangan dikasih Itinya jangan dikasih gitu Jangan dikasih Karena nanti gini Seandainya misalkan mereka punya sertifikat penduduknya nih Dia punya sertifikat penduduknya Sah dia minta Boleh, legal Tapi kalau dia tidak bawa sertifikat penduduknya Ilegal Nah, seandainya misalkan ada sertifikat penduduknya Dia minta, kita serahkan Tapi nanti disitu akan dilelang kekendaraan Kendaraan akan dilelang Gerugian yang belum harus dipenuhi kepada Risi berapa Sisanya harus dikembalikan Terjadi enggak Sebegitu kan Soalan pelisaran itu tidak terjadi Yang banyak dicita Dijabel-dijabel Terima kasih Terima kasih